Assalamualaikum, puji dan syukur, kita panjatkan kepada Allah, Yang Maha Esa, pada video kali ini, Naufal Official Channel, kata membahas tentang Sam Altman dari OpenAI mengisyaratkan AI generasi berikutnya. Selamat menonton! OpenAI, perusahaan di balik chat GPT dan DAL E3, mengadakan konferensi pengembang pertamanya kemarin di San Francisco. Selain mengungkapkan produk baru dan peningkatan model, CEO Sam Altman mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih besar yang mungkin akan segera hadir. Setelah peluncuran chat GPT pada bulan November 2022, OpenAI merilis versi yang lebih canggih berdasarkan GPT 4 pada bulan Maret 2023. Versi ini menampilkan banyak peningkatan seperti panjang input text yang lebih panjang, respons yang lebih kreatif dan bernuansa, serta peningkatan keselamatan dan keamanan. OpenAI kini memperluas kemampuannya lebih jauh lagi, dalam versi yang disebut GPT 4 Turbo. Sekarang tersedia untuk semua pengembang sebagai pratinjau, ini akan hadir dengan jendela konteks 128K yang sangat besar. Dengan kata lain, cukup untuk memuat lebih dari 300 halaman teks dalam satu perintah, dibandingkan dengan sekitar 50 halaman untuk GPT 4 standar. Fitur baru lainnya akan mencakup peningkatan besar pada pengembangan aplikasi dan pengkodean web dengan instruksi yang lebih baik, mode John, keluaran yang dapat direproduksi, pemanggilan fungsi paralel, dan banyak lagi. Batas waktu pelatihannya juga dimajukan ke April 2023, yang berarti mereka dapat bekerja dengan informasi yang lebih terkini. Sebelumnya, misalnya, pengguna mungkin bertanya, siapakah perdana Menteri Inggris saat ini, dan diberitahu Boris Johnson. Namun sekarang akan menjawab dengan benar sebagai resi sunak. GPT 4 Turbo dengan Visi Selain analisis teks, versi kedua yang dikenal sebagai GPT 4 Turbo dengan Vision akan memahami teks dan gambar secara detail. Pengembang akan dapat mengintegrasikan visi ke dalam aplikasi, produk, dan layanan mereka. Kasus penggunaan mungkin mencakup pembuatan teks secara otomatis, menganalisis gambar dunia nyata secara mendetail, dan membaca dokumen dengan gambar. Token input dan output untuk GPT 4 edisi Turbo masing-masing 3 dan 2 lebih murah dibandingkan sebelumnya. Pada konferensi hari Senin, OpenAI juga mengonfirmasi bahwa chat GPT memiliki 100 juta pengguna mingguan, termasuk lebih dari 2 juta pengembang yang membangun solusi melalui apinya. Chat GPT, custom, baru, yang dikenal sebagai GPT, juga sedang diluncurkan. Seperti yang ditunjukkan dalam video di bawah, hal ini memungkinkan siapapun membuat bot AI yang disesuaikan agar lebih berguna dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas tertentu, di tempat kerja, atau di rumah, dan kemudian membagikan kreasi tersebut kepada orang lain. Tidak diperlukan kode. Mulai hari ini, Anda dapat membuat GPT dan membagikannya secara publik, kata OpenAI dalam postingan blognya. Akhir bulan ini, kami akan meluncurkan toko GPT, yang menampilkan kreasi dari pembuat terverifikasi. Begitu berada di toko, GPT dapat ditelusuri dan mungkin naik ke papan peringkat. Kami juga akan menyoroti GPT paling berguna dan menarik yang kami temukan dalam kategori seperti produktivitas, pendidikan, dan hanya untuk bersenang-senang. Dalam beberapa bulan mendatang, Anda juga akan dapat memperoleh uang berdasarkan berapa banyak orang yang menggunakan GPT Anda. Bersamaan dengan semua ini, perusahaan juga merilis assistance API untuk membantu pengembang membangun pengalaman seperti agen dalam aplikasi mereka sendiri. API Text2Speed baru yang disebut audio API juga dirilis, menampilkan enam suara preset, Alloy, Echo, Fable, Onis, Nova, dan Shimmer. Dari sampel singkat yang dirilis, kemungkinan besar sampel ini cocok dengan Eleven Labs dalam hal kualitas dan realisme. API akan menyediakan akses kedua model AI generatif dengan harga 0,015 dolar per seribu karakter masukan. Dal E3, versi terbaru model teks kegambar OpenAI, juga tersedia melalui API dengan alat moderasi bawaan dan keluaran hingga 17921024 dalam berbagai format. Sekian. Dan terima kasih banyak yang mau nonton. Sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk para sahabat Naufal Official Channel. Terima kasih.